Sahabat Bok Singgah, Gegara Pentol Bakso, dua pemuda penataran mendekam di Jeruji Besi. Sebelum kita menuju ke informasi, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk update informasi di Blitar bersama Bok Singgah. Jajaran kepolisian Resot Blitar Kota berhasil mempekuk dua pemuda yang tinggal di Desa Penataran Kecamatan Glegok, Kabupaten Blitar, karena ketahuan melakukan tindak kriminalitas pencurian. Keduanya yakni nelaki berinisial SR 29 tahun dan RH 19 tahun. Kapolres Blitar Kota AKBP Yudi Heri Setiawan mengatakan, peristiwa naas ini terjadi di Warung Bakso, Jalan Raya Bangsri, Kecamatan Glegok, Kabupaten Blitar pada 19 Februari lalu. Keesokan harinya, saat korban hendak membuka warung, sudah mendapati pintu dalam kondisi terbuka. Pada tanggal 20 Februari sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat, korban melihat pintu warung rusak akibat tercongkel benda keras. Lalu ketika masuk ke dalam, satu buah handphone, 10 kg daging pentol, mie ayam pangsit 5 kg, dan satu buah tabung melon raib di kondol maling. Atas kejadian ini, korban langsung melapor ke polisi setempat. Setelah dilakukan pengembangan, kata AKBP Yudi, tidak membutuhkan waktu yang lama. Petugas kepolisian Polres Blitar Kota akhirnya berhasil membekuk terduga pelaku pencurian di kediamannya. Keduanya hingga kini masih proses penyelidikan polisi di Mapolresta Blitar. Telah terjadi 363 pencurian dengan pemberatan, jadi dapat digetak paling lama kita akun. Terjadi di Warung Bakso, Jalan Raya Bang Sri, Bledok. Pada tanggal 19 Februari 2021 jam 9 malam, jam 21.00, korban menutup warungnya. Kemudian pada esok harinya, tanggal 20 Februari 2021 jam 06.00, yaitu pagi hari, korban membuka warung. Dan menemukan, diketahui, kunci pintu dalam keadaan rusak. Akibat dirusak dan dicampel. Dari hasil pemeriksaan awal, pelaku mengakui jika dirinya telah mencuri di Warung Bakso Bang Sri. Guna melancarkan aksinya, pelaku menggunakan alat bantu berupa palu dan linggis kecil untuk merusak pintu warung dan membawa kabur barang yang ada di dalam warung. Terakhir, AKBP Yudi menambahkan, atas perbuatannya, pelaku akan dikenakan pasal 363 KUHP dengan ancaman maksimal 7 tahun.